Intro Hai hai halo sahabat pecinta catur Selamat datang kembali di catur talk indonesia Tentunya ini juga dirikus melalui kolom komentar Untuk menunjukkan permainan citra dewi Tentunya pada event sea games Disini saya memilih permainan terbaru Saat menghadapi woman grandmaster Hoang Thibau dari Vietnam Dan bagaimana permainannya langsung saja Kita simak di catur talk indonesia Baiklah teman-teman disini citra dewi Memulangkah dengan peon ke D4 Dibalas kuda ke F6 dan gajah ke F4 Mengarah kepada London sistem ke depan Peon ke G6 dipilih kuda ke C3 Peon ke D5 Peon ke E3 Gajah ke G7 H4 Variasi paling agresif pada London sistem Dimainkan dengan C5 saat ini Lalu H5 teman-teman lihat Kuda memukul peon Dan apa yang dilakukan oleh putih? Ya teman-teman Yaitu dengan benteng memukul kuda Peon menerima Menteri memukul peon Juga dua kali mengancam peon pusat Sehingga gajah ke E6 Dan rokade sahip menteri Kita lihat teman-teman Begitu agresifnya persiapan dari citra dewi Dimainkan dengan A6 saat ini Memang untuk mencegah kuda ke depan Tetapi sebelumnya teman-teman Mainline di dalam posisi ini Ialah dengan kuda ke C6 Mengaktifkan diri Karena bila kuda ke B5 Memang ke depan Untuk melakukan skagman forking benteng Disini benteng dapat ke C8 Menghentikan hal tersebut terjadi Dimana juga langkah kuda sebelumnya Melindungi peon Dan kita kembali disini Kita mempersiapkan dengan A6 Maka kuda ke F3 Dimana bermanufur ke depan Mengancam gajah Juga menambah tekanan terhadap peon Sehingga H6 Mencegah hal tersebut terjadi I4 saat ini Dan kuda ke D7 Tentunya Tidak mungkin lagi kuda Untuk berkembang ke C6 Karena peon akan memukul peon Memforking ke depan Sehingga kuda ke D7 Maka peon E memukul peon D Dilanjutkan dengan Kuda ke F6 Terlebih dahulu Mengancam menteri Menteri ke E5 Lalu gajah ke G4 Selain mengancam Kuda juga ke depan Supaya kuda dapat aktif Tentunya juga sudah lindungi gajah Sehingga juga membuka gajah Mengancam menteri Peon memukul peon saat ini Dan kuda ke H5 Sesuai rencana Menteri mundur ke E3 Dan diputuskan Kuda memukul gajah Menteri memukul kuda Lalu H5 Tentunya mempersolid gajah Dan sekarang bagaimana putih Untuk melanjutkan permainan Menteri ke E4 Skak dipilih Merupakan cukup menarik Bagaimana ke depan Manuver-manuver menteri Dari gitra Tetapi sebelum ke sana Bahwa untuk menekan Kuda ke G5 Salah satu rekomendasi Dengan ide Babila gajah ke F6 Tentunya Mencegah juga Menteri ke depan Mengancam peon Maka F3 Mengancam gajah Gajah mundur ke D7 Maka dapat C6 Tentunya pertukaran Peon terjadi Dan kita lihat Disini gajah akan Hilang ke depan Karena tidak mungkin Memukul peon Karena benteng Sedang mengancam Menteri Namun di dalam posisi ini Dipilih tentunya Yaitu dengan Menteri ke A4 Skak Sehingga tentu Raja berpindah Sehingga tidak bisa Rokade ke depan Dan Menteri ke B4 Saat ini mengancam peon Menteri ke D7 Mansupot Dan gajah ke E2 Dilanjutkan dengan A5 saat ini Mengancam menteri Menteri ke C4 Dan benteng ke C8 Bagaimana citra Untuk melanjutkan Dilanjutkan Kuda ke A4 saat ini Memang dengan Tujuan ke depan Untuk juga Bermanufar Mengancam menteri Dan juga benteng Tetapi Di dalam posisi ini Jika kita mengacu Kepada komputer Teman-teman Kuda ke E4 Salah satu opsi Dimana apabila Langsung Benteng ke A6 Tentunya ini juga Kedepan langkah Untuk menjegah Taktik dari putih Maka kuda dapat Ke F5 Dimana juga Menawarkan Dan juga Kedepan apabila Tidak diterima Cukup berbahaya Pion dapat Melaju Membuka menteri Mengancam Lihat teman-teman Ini ancaman Sekak kuat Sehingga Gajah Mukul gajah Misalkan Maka menteri Memukul kembali Bermanufar ke depan Memaksa menteri Kedepan Dan menteri Kedepan Dan permainan Pun dapat Berlanjut ke depan Namun Di dalam posisi ini Kita kembali Ke partai aslinya Dipilih Memainkan Kuda K4 Dengan Memforking Kedepan Sehingga Hitam Membaca Dengan benteng G6 Dan menteri KB3 Saat ini Dimana juga Melepaskan Pinan dari Benteng Dan menteri KC7 Mengancam Pion ke depan Raja KB1 Langkah Propalaktif Juga menghindari Ancaman Sewaktu-waktu Cukup berbahaya Kedepan Dan benteng KD8 Menteri KE3 Dimainkan Benteng KC8 Dilanjutkan A3 Dan Gajah KD7 Pion KD6 Saat ini Terlebih dahulu Mengancam Menteri Pertukaran Terjadi Disini Kuda KB6 Mengancam Benteng Sehingga Benteng KE8 Lalu Menteri KD2 Di dalam posisi ini Cukup layak juga Dicoba dengan Kuda terlebih dahulu Memukul Gajah Tempos K Setelah Pertukaran Baru Menteri KD2 Tetapi Ada rencana Lain juga Yang dimaksudkan Oleh Citra Sehingga Dia memilih Menteri KD2 Terlebih dahulu Karena Dia masih Merasa Penting Kuda Ini Kedepan Dan Gajah KD4 Dilanjutkan Gajah KB5 Saat ini Mengancam Benteng Dan Menteri Memukul Pion Apa yang harus Dilakukan Disini Menteri Memukul Pion Melindungi Gajah Salah Satu Opsi Dan Kuda KD7 Dimainkan Oleh Citra Skak Sebelumnya Apabila Gajah Langsung Bersemat Memukul Benteng Ini Cukup Fatal Karena Menteri Memukul Kuda Masalahnya Tempo Juga Mengancam Ancaman Skakmat Tentunya Harus Diselamatkan Dengan B3 Maka Simpel Raja Memukul Gajah Dan Ini Pun Sangat Unggul Bagi Hitam Untuk Itulah Tentunya Masih Dipilih Yaitu Dengan Kuda KD7 Skak Sehingga Disini Gajah Memukul Kuda Gajah Memukul Gajah Benteng Ke E7 Lalu Gajah Ke H3 Menyelamatkan Diri Menteri KB5 Saat ini Ancaman Skakmat Sehingga Guda C3 Saat ini Mempersolid Guda Benteng Ke F6 Dan Raja Ke A1 Menteri Ke F4 Yaitu Menawarkan Menteri Juga Menantang Peon Disini Menteri KD3 Disini Citra Menghindari Pertukaran Menteri Menteri Memukul Peon Dan Kuda Ke F3 Dilanjutkan Menteri Ke E2 Kita Lihat Beberapa Kali Nantinya Hitam Akan Selalu Menawarkan Pertukaran Menteri Dan Putih Tidak Menerima Menteri KD5 Dan Menteri KC2 Saat ini Dilanjutkan Benteng KD2 Dan Menteri KC1 Raja Ke A2 Peon Ke A4 Saat ini Yaitu Juga Untuk Mengambil Banyak Ruang Sehingga Mempersimpit Ruang Bagi Putih Dan Gajah Ke F5 Saat ini Tentunya Untuk Menekan Benteng KD Membuat Benteng Menjadi Pasif Dan Disini Gajah Ke Menteri KF4 Tetapi Sebelumnya Memang Cukup Sulit Untuk Ditemukan Di Dalam Pusik Ini Bahwa Benteng Memukul Gajah Percat Tidak Salah Satu Opsi Untuk Kemenangan Bagi Hitam Dengan Ide Bagaimana Apabila Langsung Diterima Maka Jelas Disini Benteng Akan Hilang Apabila Menteri KD4 Misalkan Juga Tetap Mempertahankan Masalah Gajah Dapat KG7 Mengancam Sehingga Memaksa Menteri Memukul Gajah Skak Pertukaran Benteng Memukul Menteri Dan Tentunya Kualitas Benteng Lebih Baik Dibandingkan Kuda Dan Juga Dengan Keunggulan Pion Kedepan Namun Di Dalam Posisi Ini Kita Kembali Teman Teman Dimana Dimainkan Yaitu Dengan Menteri GF4 Dilanjutkan Dengan Gajah GH3 Maka Menteri G4 Lagi Menawarkan Dan Menteri Memukul Pion Saat Ini Menteri G4 Skak Raja Ke A1 Dan Menteri KB3 Teman Teman Di Dalam Posisi Ini Ada Langkah Mematikan Yaitu Dengan Benteng Ke E2 Dengan Ide Apabila Kuda GD4 Saat Ini Tidak Lagi Berlaku Karena Ada Langkah Yang Cukup Baik Dari Hitam Yang Pastinya Cukup Sulit Untuk Dikalkulasi Benteng Memukul Pion B2 Dengan Ide Apabila Raja Menerima Maka Jelas Benteng KF2 Skak Dan Ini Ancaman Skak Mat Dimana Menteri Harus Menutup Untuk Memperlama Apabila Kuda Menutup Maka Jelas Menteri KB3 Skak Lihat Ada Gajah Juga Mengontrol Petak Benteng C1 Sehingga Raja Berpindah Ke A1 Maka Menteri Memukul Benteng Skak Raja Ke A1 Benteng KF1 Datang Kuda Menutup Dimakan Saja Skak Mat Dan Tentunya Memang Cukup Sulit Kita Kembali Di dalam Posi ini Dipilih Menteri KB3 Dan Dilanjutkan Juga Dengan Kuda KD4 Kita Lihat Sudah Mengontrol Petak Benteng E2 Menteri KC4 Saat Ini Dan Ini Langkah Blunder Dan Dimainkan Gajah KF5 Juga Tentunya Waktu Sudah Cukup Krisis Teman Teman Di Posi ini Ada Opsi yang Cukup Menarik Dari Citra Yaitu Dengan Menteri KH4 Bagaimana Menemukan Langkah Ini Tentunya Cukup Sulit Benteng KG6 Ada Kuda K6 Skak Inilah Langkah Sebelumnya Maka Menteri Akan Hilang Sehingga Menteri Tentunya Memukul Kuda Maka Jelas Gajah Menerima Pertukaran Dimana Kedepan Menteri Akan Memukul Pion Dan Bersaing Dengan Benteng Dan Gajah Satu Menteri Dan Disini Punter Menunjukkan Bahwa Putih Signifikal Lebih Baik Namun Tentunya Di Dalam Posi ini Dipilih Yaitu Dengan Gajah KF5 Maka Dilanjutkan Gajah KG7 Gajah KD3 Dan Menteri Menyelamatkan Diri KG5 Lagi Lagi Hitam Menawarkan Menteri Dan Putih Menolak Dengan Kuda Lalu Menteri G8 Skak Benteng Menutup Menteri G6 Skak Raja Ke E8 Dan Gajah KG2 Mengancam Pion Kedepan Benteng G6 Mengancam Menteri Dan Gajah Memukul Pion Tempo Skak Dimana Raja Ke E7 Menteri G4 Skak Menteri Menutup Lagi Lagi Menawarkan Menteri KG4 Lagi Lagi Belum Menerima Bermanufar Juga Kedepan Melakukan Skak Menteri Memukul Pion Saat Ini Menteri KG7 Skak Raja Ke F6 Dan Gajah KB3 Mengancam Benteng Disini Menteri Ke E2 Tentunya Juga Mengancam Benteng Benteng KB1 Terlebih dahulu Dan Apa Yang Harus Lakukan Benteng KB7 Menyelamatkan Diri Juga Mengancam Menteri Dan Inilah Langkah Kesalahan Yang Sudah Diketahui Oleh Putih Sebelum Teman Teman Bahwa Pion KB5 Salah Satu Opsi Dimana Apabila Gajah Memukul Benteng Maka Raja Menerima Juga Mempersolid K2 Pion Dan Tentunya Ini Pun Masih Cukup Sebanding Namun Di Dalam Posi Ini Mengapa Ini Sebuah Kesalahan Karena Ia Memberikan Pion Yaitu Dengan D6 Sehingga Menteri Memukul Pion D6 Skak Raja Ke F5 Maka Gajah Skak Raja KG5 Menteri KG3 Skak Justru Ini Akan Ancaman Skak Untuk Itulah Di Dalam Posisi Ini Dipilih Tentunya Yaitu Dengan Benteng G4 Maka Dilanjutkan Dengan Menteri KG5 Skak Dua Kali Juga Mengancam Benteng Raja KF4 Dan Setelah Gajah Memukul Benteng Disini Juga Hitam Menyerah Karena Apa Ia Menyadari Menteri Memukul Gajah Tentunya Tidak Langsung Menteri Memukul Menteri Tetapi Menteri Memukul Pion Skak Benteng Akan Hilang Kedepan Dan Justru Menteri Akan Hilang Karena Menteri Menutup Ada Benteng KF1 Skak Dan Sebelumnya Apabila Raja Berpindah Tetap Dilakukan Skak Tentunya Di Dalam Posisi Ini Menteri Menutup Benteng KF1 Skak Raja K4 Menteri Memukul Menteri Luar Biasa Permainan Yang Dibawakan Dalam London Sistem Oleh Citra Dewi Adriani Anastasia Dan Semoga Permainan Ini Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Dan Standing Setelah Ronde Kelima Ini Bahwa Dia Memimpin Permainan Dan Diikuti Dari Pecatur Vietnam Lalu Pecatur Filipina Dan Diikuti Iren Karisma Sukandar Dan Anda Dapat Melihatnya Sendiri Dan Demikinlah Permainan Hari Ini Jika Jangan ragu Tuliskan Di Kolom Komentar Salam Satur Talk Indonesia Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Keep Sharing And Keep Loving Bye Bye